Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya, Steppen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Rampage. Rampage adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah game sederhana tahun 1986 dengan judul permainan yang sama. Yang dimana dalam permainan tersebut melibatkan tiga monster raksasa, yaitu Serigala, Kadal, dan Gorilla. Yang harus kalian mainkan untuk menghancurkan kota sebelum para militer dapat menembak jatuh. Dan mengembalikannya ke bentuk manusia. Nah, yang dulunya sering main PS pasti tahu nih game ini. Yang jamannya rental PS itu satu jamnya 2000. Dan kalau kalian waktunya sudah hampir habis, tapi lagi misi nih. Langsung keluarlah satu kata yaitu, kagok. Terus jamannya yang dimana main PS-nya seorang, yang nontonnya se-RT, anjir, apalain. Oke lah, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Kopay dan Woodbride. Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita langsung saja masuk. Intro. Tahun 1993, terobosan teknologi baru yang dikenal dengan CRISPR membuka jalan ilmuwan mengobati penyakit tidak tersembuhkan dengan penyuntingan genetika. Tahun 2016, karena rawan disalahgunakan, Komunitas Intelijen Amerika menyatakan penyuntingan genetika sebagai sencetak pemusnah masal dan itu sangat berbahaya. Di ruang angkasa, seorang astronot bernama Atkins melaporkan kepada pusat kontrol bahwa seluruh krunya telah tewas akibat dari sebuah percobaan yang mereka lakukan. Dia akan menuju kapsul darurat, namun pusat menolaknya dan menyuruhnya kembali ke lab untuk mengamankan sampel sebelum pergi. Tikus yang mereka uji coba sudah berubah bentuk dan ini yang membuat Atkins ketakutan. Dia kemudian mengambil sampel hasil lab tersebut dan cepat-cepat menuju kapsul darurat ketika tikus monster itu mengejarnya. Namun naas, dalam perjalanan pulang ke bumi, kapsul pelindungnya meledak. Scene berpindah ke sebuah hutan. Aktaut utama dalam film ini, Davis Okoye yang diperankan oleh Dwayne Johnson, dia bersama tiga temannya sedang menuju suak ke alam liar San Diego. Davis dikenal punya kemampuan berkomunikasi dengan gorilla. Salah satunya, gorilla hitam yang bernama Pavo ini yang sedikit agresif. Tiba-tiba, muncul gorilla albino yang bernama George. Connor disuruh jangan membuat gerakan, namun dia malah berlari sehingga si gorilla hitam Pavo ini mengejarnya. Hingga datanglah si albino George menyelamatkannya. Di saat malam hari, sebuah meteor jatuh ke suaka alam liar ini. Beberapa binatang menghirup gas yang keluar dari sebuah tabung yang sempat diselamatkan oleh Atkins. Termasuk George yang terkena paparan dari gas tersebut. Keesokan harinya, Davis yang dihubungi temannya Nelson kembali ke San Diego untuk melihat keadaan George. Terlihat, seekor beruang telah mati mengenaskan. Davis mencoba berkomunikasi dengan George yang sedang bersembunyi di kandang beruang. Bahkan, George terlihat semakin membesar. Davis kemudian pergi ke kandang gorilla dan disana mereka menemukan tabung sampel dari percobaan genetika sebelumnya. Di sebuah gedung, sang pemilik stasiun angkasa antena satu ini yang bernama Britt Waden tampak marah. Karena percobaan genetika yang mereka lakukan disana dianggap telah gagal. Sekaligus menghamburkan uang 10 miliar dolar miliknya. Rekannya Claire yang baru datang ternyata tidak begitu kecewa karena sang astronot Atkins dianggap telah berhasil membawa sampel itu dalam kapsul daruratnya. Dia akan menuju sebuah lokasi jatuhnya tabung sampel itu berada. Dan untuk melaksanakan misi ini, seorang tentara bayaran mereka libatkan. Dia bernama Burki. Mereka menaiki helikopter untuk menuju Wyoming. Di Los Angeles, seorang wanita bernama Dr. Kate sebagai ahli genetika Energin melihat acara TV tentang jatuhnya pesawat luar angkasa antena satu. Britt mengatakan misinya untuk membantu umat manusia namun Kate tidak mempercayai semua itu. Dan George dinyatakan telah kabur dari suaka alam itu. Burki dan pasukannya sampai di Casper Wyoming. Mereka kemudian melakukan video call dengan Britt dan Claire bahwa wadah sampel tersebut telah hilang. Mereka memperkirakan serigala yang berada di sana telah terinfeksi dan mereka membutuhkan serigala itu. Di rumah sakit hewan, Davis dan Nelson terkejut dengan hasil lab dari gorilla mereka yaitu George. Dalam darahnya ditemukan konsentrasi pertumbuhan hormon yang mematikan. Davis ternyata menyembunyikan George di tempat ini. Dia tidak mau George dibunuh karena laporan lab ini. Lalu Kate datang ke rumah sakit hewan dan menemui Davis. Kate yang ahli genetika ingin bermaksud membantu Davis dan George dengan perubahan yang terjadi terhadapnya. George sekarang diketahui mengalami perubahan bobot, emosi dan sikap setelah terkena paparan gas itu. Karena merasakan lapar yang begitu kuat, emosi George tidak terkendali. Dia menghancurkan kandangnya dan kabur dari tempat itu. Polisi yang berada di sana menembakkan obat bius kepadanya. Kembali ke Burki, dari atas helikopter dia menemukan target sasarannya dan menembak serigala itu. Turun dari helikopter, mereka tidak menemukannya namun jejak serigala yang sangat aneh dengan ukuran yang sangat besar. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Tadi duga, serigala itu muncul dan menghabisi seluruh rekan Burki. Dan ini helikopter yang datang untuk menyelamatkannya. Dan Burki tewas diterjang serigala yang telah bermutasi menjadi seekor monster. Kembali ke Davis dan Cat, yang dibawa pasukan keamanan menuju sebuah pesawat. Seorang agen bernama Hervey bahkan memerintahkan George dibawa menggunakan pesawat ini. Agen ini bertugas untuk menangkap para ilmuwan yang dianggap salah oleh pemerintah. Dan Dr. Cat ternyata adalah mantan karyawan dari Energin dan dipecat oleh mereka. Karena dianggap mencuri perangkat keras yang berisi hasil penelitian mereka. Dan karena hal itu dia mendekam di penjara selama 13 bulan. Claire dan Britt sudah mengetahui aksi Cat untuk mengumpulkan bukti karena dia merasa telah dijebak oleh mereka hingga masuk penjara. Dan juga kematian saudaranya. Mereka mempunyai rencana untuk membius binatang yang telah bermutasi itu dengan obat penawar khusus jenis R19. Yang diketahui punya dosis tinggi. Dan gedung mereka ini yang telah dilengkapi antena terbaik akan mengundang hewan-hewan itu dengan frekuensi yang mereka sesuaikan. Saat hewan itu datang dan pasukan akan membunuhnya. Dan tugas mereka selanjutnya mengambil sampel DNA mereka dan menjualnya dengan harga tinggi. Serigala dan buaya yang mendengar frekuensi radio ini berlari menuju titik sumbernya. Dan tak diduga, George terbangun dan kembali berusaha kabur. Dia mengamuk dan membantai semua pasukan di sana. Davis berusaha mengambil senjata dan obat bius namun George sudah menginjak agen itu. Karena co-pilot menembaknya, dia melemparkan agen itu. Terjadi ledakan dalam pesawat. Lubang di pesawat itu membuatnya meluncur cepat. Kate berhasil keluar begitu pun Davis yang terlebih dahulu memasangkan parasut ke agen Russell yang pingsan itu. Pesawat akhirnya meledak di sebuah kebun dan saat mereka melihat puing-puing di sana, mereka tidak menemukan mayat George. Claire yang mengetahui gorilla itu tidak mati sudah menebak. Dia sedang menuju ke sana. Dan tim FBI telah datang ke tempat mereka untuk melakukan penyelidikan. Kembali ke Davis. Terungkap, dia dulu adalah seorang pasukan khusus yang memberantas mafia pemburu hewan di berbagai belahan dunia. Saat itu, dia menemukan George sedang bersembunyi di kolong mobil. Sedangkan pemburu gelap itu sedang menjagal tangan ibunya untuk dijadikan asbak hingga Davis dan timnya datang menghabisi para pemburu itu. Giliran Kate menjelaskan kepada Davis bahwa dirinya dipenjara karena sedang berusaha mengungkap kejahatan yang dilakukan Energin. Dan mereka akan bekerjasama untuk menjebloskan mereka. Davis dan Kate dibawa ke markas pangkalan udara Amerika. Mereka berusaha menangkap George dan hewan lainnya yang sedang menuju sebuah lokasi secara bersamaan. Davis mengingatkan kolonel berbahayanya gorila dan serigala ini yang terlihat semakin buas dan hebatnya mereka dapat menyembuhkan lukanya dengan sendirinya. Sedangkan Kate memprediksi mereka ditarik oleh frekuensi yang dipancarkan oleh Energin. Mereka mengusulkan untuk dilakukan evakuasi di kota Chicago. Namun kolonel tidak mau mendengar mereka. Saat dibawa kembali, Davis melumpuhkan dua anggota marinir untuk bisa kabur dan menuju Chicago. Mereka terkejut karena Russell sekarang sadar dan membantu mereka. Davis dan Kate menggunakan helikopter untuk menuju Chicago. Kembali ke kolonel yang memerintahkan pasukan darat untuk menembak gorila dan serigala itu menggunakan sebuah roket. Bukannya mati, namun mereka semakin liar dan membantai pasukan marinir. Kolonel akhirnya mengerahkan seluruh garda nasional berikut persenjataan berat untuk menghalau binatang ini. Dan seluruh warga Chicago akan dievakuasi. Sampai di Chicago, Davis dan Kate menyaksikan langsung dua monster ini meluluh lantahkan kota ini. Mereka melempar mobil tank dari pasukan Amerika dan menghancurkannya seperti mainan. Helikopter tempur dan pesawat tempur yang menembakkan senjata tidak berhasil melumpuhkan dua hewan mutasi ini. Mereka terkejut kembali, karena kali ini seekor buaya yang bermutasi menjadi Godzilla masuk juga ke kota ini. Davis dan Kate mempunyai rencana untuk mengambil penawarnya di gedung Energin. Agen Russell berusaha memberi masukan kepada kolonel, namun dia tidak mau mendengarnya. Dia malah menerjunkan pesawat pengebom untuk melumpuhkan tiga binatang ini berikut kota Chicago dan sebagian warganya yang terjebak. Salah seorang marinir memberi informasi kepada agen Russell bahwa salah satu server milik Energin, aksesnya hanya bisa dibuka oleh Britt dan Claire. Mereka berusaha membuka server milik Energin. Sedangkan Claire dan Britt mencoba pergi dari gedung mereka. Dan ternyata, Claire melihat Davis dan Kate berada di gedung mereka. Hingga akhirnya mereka menemukan obat bius R-19 yang bisa membuat tiga binatang ini jauh lebih tenang. Tak lama, dua penjahat ini muncul dan menodong mereka. Tak diduga, Claire menembak Davis di perutnya. Dia pun langsung pingsan. Kate akan dibawa mereka naik sebuah helikopter. Namun tiba-tiba George sampai di sana. Satu R-19 yang disembunyikan Kate akan diberikan untuk George. Dan ini yang dilakukan George kepada Claire. Berikut obat bius di dalam tasnya. Agen Russell mencegat Britt yang akan kabur. Dan tiba-tiba Tiga binatang ini menghancurkan gedung Energin. Untuk menyelamatkan diri, Davis dan Kate masuk ke sebuah helikopter yang tidak mempunyai ekor. Gedung tersebut runtuh dan untungnya Davis dan Kate selamat. Dan karena obat R-19 itu, George sekarang menjadi jinak. Namun masalah belum selesai. Militer bersiap menghancur leburkan kota ini berikut warga sipil yang masih terjebak. Davis dan George kali ini bekerjasama untuk melumpuhkan dua binatang itu. Strategi Davis pun berhasil dan Boya itu menghabisi serigala. Musuh mereka tinggal satu. Davis terbanting dan tidak berdaya. George kembali datang membantunya. Sementara agen Russell dan Kate berupaya menghentikan rencana pengeboman. Davis melemparkan peledak di bagian telinga si Boya. Namun dia belum menyerah. George tertancap besi. Davis masuk ke helikopter tempur dan menembaki Boya ini. Masih belum tumbang juga dan posisi dia semakin terdesak. Untungnya, datang George melumpuhkan Boya ini dengan sebuah besi. Misi pengeboman pun dibatalkan. Davis mencoba berkomunikasi dengan George dan mereka kembali melakukan tos sebagai simbol pertemanan hingga George menghembuskan nafas terakhirnya. Warga kota yang masih terjebak pun akhirnya selamat. Tadi duga, George melakukan prank dan ternyata dia masih hidup dan kembali melakukan lelecon kepada Davis. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Rampage ini? Menurut saya, film ini penuh dengan visual efek yang menajubkan. Kalian akan benar-benar dibawa merasakan kebrutalan para monster ini dalam menghancurkan gedung-gedung tinggi di kota. Mobil dan pesawat beterbangan yang dilempar dan dilahap. Sehingga menimbulkan ledakan di sana-sini. Benar-benar akan membuat mata kalian tidak berhenti berkedip dan jantung terus berdegup kencang. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.